Hai guys, di vlog kita kali ini kita akan bahas restoran all day diningnya di Mason Pine Hotel, yaitu Santay Restoran. Kalau kalian mau lihat room tour dari Mason Pine Hotel ini, langsung aja klik link yang ada di atas. Dan nonton vlog ini sampai habis untuk review Santay Restoran. Nah guys, halo ini adalah Pak Bani, Pak Bani adalah restoran manajer di sini ya Pak ya. Betul, betul. Jadi kita ini lagi di Mason Pine Hotel dan lagi breakfast di? Di Santay All Dining. Santay All Dining. Kalau di Santay ini tempatnya itu asik ya? Ini jadinya terbuka ya Pak, dengan desain art deco. Begini kan orang-orang jadi seneng juga orang tuanya makan, anak-anaknya main di area taman ini kan. Jadi sama-sama anaknya anteng ya itu main gitu. Ya ini Pak. Nah ini adalah breakfast time kita guys. Nah di sini breakfast time-nya itu cukup rame karena ini masih suasana tahun baruan ya. Ini kita di sini. Jadi di sini rame banget. Tapi tempatnya jangan worry karena tempatnya gede, luas. Indoor ada, outdoornya juga ada. Jadi sangat menyenangkan di sini ya. Dan makanannya di sini walaupun nggak terlalu banyak tapi tetap enak rasanya guys. Jadi di sini ada apa aja? Langsung aja kita bahas satu persatu ya guys. Yang pertama ini yang jelas ada salami-salami aneh guys. Dia di sini ada beef dan juga ada chicken salami-nya. Nah di atas ini ada kayak acara-acaran gitu buah-buahan guys. Dan di sebelahnya itu ada buah-buahan potongnya ya. Di sini ada pepaya, ada semangka, ada melon standart lah ya. Ada markisa juga. Dan di sebelahnya lagi ini ada kayak cocktail-cocktail salad gitu ya guys ya. Dan itu adalah dressing saladnya. Nah di baliknya itu, di balik meja belakangnya itu ada salad-salatannya guys. Dan di sini juga ada karedok guys. Jadi di sini ada karedok kalian ambil sendiri, itu ada yang udah diaduk-aduk. Dan di sebelahnya itu dressing-dressing salad-salatan. Kalau kalian mau makan sayur-sayuran dan sehat-sehatan gitu ya guys ya. Dan di sebelahnya lagi ini ada salad yang udah jadi ya. Di sini kalian bisa langsung ambil aja. Dan di seberangnya itu langsung kita menuju ke section yang pastinya kalian pasti makan. Nah yaitu section telur guys. Yes di sini adalah section telurnya. Di sini kita bisa request untuk pesen omelette atau telur mata sapi ya kan. Atau scramble egg. Di sini kalian bisa order untuk section telurnya guys. Nah di seberangnya itu ini ada section soto ayam, lambungan, dan lontong kari daging. Nah ini katanya jagonya di sini ini ya guys ya. Nanti kita akan coba makan ini guys. Nah terus di sebelahnya itu adalah section dimsum ya guys ya. Dimsumnya nggak terlalu banyak. Cuma ada somai, bakpau gitu ya. Terus apalagi ya ada tiga macam singkat gue di sini. Tapi kita akan cobain somainya aja guys. Dan kita nggak makan banyak-banyak. Biar kita bisa cobain semua-semuanya. Nah di sini itu tempatnya luas banget. Tapi sayangnya pilihan makanannya itu nggak terlalu banyak guys. Jadi akhirnya gue itu ngambil hidangan-hidangan utamanya. Yaitu nasi-nasian dan lauk-laukan. Dimana biasanya gue nggak pernah nyentuh hidangan ini ya guys ya. Karena biasanya itu banyak variasi makanan lain. Jadi gue nggak perlu sentuh ini. Tapi di sini karena nggak terlalu banyak variasinya. Akhirnya ini gue sentuh nasi gorengnya guys. Kemudian nasi gorengnya itu ditemenin sama sapi cah cabai hijau ya guys ya. Ini juga recommended ya. Karena ternyata rasanya itu enak. Jadi nasi goreng juga rasanya enak. Cukup oke lah ya. Karena biasanya nasi gorengnya Hotel Bintang 5 tuh rasanya sosok aja. Tapi yang ini masih ada rasanya lebih enak daripada yang biasanya gue makan gitu ya. Dan di sini gue pilih lagi. Di sini ada cakwe. Ini cakwe asam manis ya. Jadi ambilnya dikit aja ya kan. Yang penting kita cobain semuanya. Dan yang paling enak adalah di sini ditemani oleh ini sambel hijau nya. Karena sebelumnya gue makan di restoran yang satu lagi. Yang di deket lounge dan swimming poolnya. Itu cabai hijau nya itu mantep banget pada saat kita makan ayam goreng dan sate marangi nya. Wah ini gue bilang. Ini pasti sambel hijau nya ambil dari sini nih. Ya kan soalnya bentukannya mirip gitu. Jadi ini gue makan yang banyak. Plus ini juga ada kayak ciri oil nya yang banyak boang-boangannya gitu. Ini cocok banget guys. Jadi karena disitu kan ada cakwe asam manis ya. Nah dan jangan lupa langsung aja gue hajar. Ini telur mata sapi double guys ya. Jadi ada dua itu bulat-bulat kuningnya. Langsung aja kita ceplokin di sini. Dan kemudian jangan lupa ngambil kerupuknya. Ya sebagai pelengkap nah kayaknya kalau orang Indonesia gak makan kerupuk itu agak gimana gitu ya guys ya. Jadi ini adalah salah satu set makanan yang gue rekomendasikan kalau kalian kemesin pain ini guys. Nah jadi ini kita sedang jalan ke meja kita disitu. Dan disitu ada Mars ya. Lucu banget nih. Gue suruh dia. Dia suka banget akan kerupuk. Jadi gue tawarin makan kerupuk guys. Nah next. Jadi di ujung jauh sana. Di ujung jauh itu ada roti tawar. Dan roti-rotian. Dan disitu ada tempat manggangnya. Untuk kalian bisa manggang roti-rotian sendiri gitu ya. Terus di sebelahnya juga disini ada banyak hidangan pasarnya. Jajanan pasar. Disitu ada donat. Terus disitu tadi ada kayak serial-sereal. Ini ada pancake. Ada waflenya juga. Berserta dengan topping-topping dan coklat-coklatannya gitu. Untuk sausnya. Dan ini adalah jajanan pasarnya. Ada disini ada tiga macem. Itu yang paling kanan itu brownies ya guys ya. Dan di tempat lain juga ada beberapa section jajanan pasarnya. Lebih banyak daripada yang tadi. Dan itu juga beda-beda ya jajanan pasarnya. Disini juga ada sekoteng. Sekoteng dan itu ada puding guys. Nah di sebelah kanannya lagi itu ada section minumannya. Jadi disitu ada topi. Ada topi, ada kopi, ada teh. Kemudian disini juga ada jus-jusan. Tapi jus-jusan ini gak fresh ya. Ini chilled gitu ya. Dan disini ada air putihnya. Kita ambil air putih dulu ya guys ya. Enggak deh. Gue ini ngambil jus-jus. Nanas apa? Jus apa? Gue lupa. Nah ini set gue makan yang kedua ya. Kita ambil salami. Istilahnya western style gitu ya. Kita ambil salaminya. Ayam sama beefnya. Kemudian omelette. Kalau yang kalian suka sosis itu juga ada sosis. Ternyata itu agak jauh guys. Itu diagak di ujung. Disini ada setan untuk perasamanan makanan tengahnya lagi. Disini juga ada section untuk telur-telurnya. Buat yang jauh ya di wing sebelah sini. Di area sini dan juga ada sosis-sosisan. Terus disitu juga ada kentang. Terus sayangnya gak ada saute mushroom ya. Dan disini juga ada wine ya. Yang disupport sama the peak ya guys ya. Kemarin hari pertama disini gue belum cobain santai nih. Kita cobain yang di atas pak. Samara pak. Oh iya Indonesian ya. Indonesian Danny. Ya itu makanannya enak. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama pebani nih. Bisa kasih insight ke teman-teman semua. Kalau di santai itu kuisinnya apa sih? Dan makanannya apa? Yang rekomendasi apa gitu pak? Ya kalau di santai sih ini lebih ke menunya lebih variatif ya. Jadi ada western, Indonesian, vegetarian juga, Italian. Lebih banyak choice pak. Kalau dibanding dengan yang kemarin bapak makan itu kan itu cuma Indonesia aja ya. Kalau disini steak dan yang lain-lainnya ada. Tapi rata-rata disini orang itu seneng dengan sob buntutnya pak. Sob buntut ya? Sob buntutnya karena memang tasty ya. Tasty banget. Si kuahnya orang-orang bilang sih lebih gurih gitu. Lebih gurih. Karena memang tulang browningan yang benar-benar dari kaldu yang memang dari tulang gitu pak. Hasil bukan yang dari kaldu yang alaminit bikin gitu. Bukan pak. Jadi memang hasil reduce yang lain. Nah sayang sekali guys menu sarapan paginya gak ada itu yang namanya sob buntut ya guys ya. Adanya ini adalah lontong kari daging. Jadi kita cobain aja. Karena waktu kita kemarin makan di atas ya. Di restoran yang lain itu katanya recommended itu adalah empal gentong guys. Nah karena disini juga gak ada empal gentong. Ya jadi ini gue rasa ini mirip-mirip ya. Lontong kari daging ya guys. Ada lontongnya ada dagingnya. Ya cuma pasti beda kuahnya. Nah jangan lupa kita kasih sambal buat kamu yang suka pedas. Dan dikasih juga bawang goreng. Dan juga karena gue suka daun bawang. Jadi gue tambahin ekstra daun bawang guys. Nah ini juga sangat recommended untuk kalian cobain. Kalau kalian kesini semoga ada ya guys ya. Lontong kari daging ini guys. Marcia Marcia. Tada. Donut pink. Hah? Let's go. Dede yang makan apa? Donut. 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 Donut sama hamistar. Ya. Oke. Sekali ada makan apa? Sosis sama. Wah. Pancake nya udah habis. High five. High five. Pake peanut butter tadi diambilin, right? Ya. But now it's sosis. Oke now it's sosis. Nah. Kita makan ini set pertamanya. Jadi ini omelette sama salami-salami. Sama ini ada kentang ya. Kentangnya dibumbiin apa gue gak tau. Tapi saya gak ada mushroomnya disini. Terus ini somai dimsum. Terus ini agak nyebrang sedikit gak gitu nyambung. Cuma ini adalah kari daging. Kita cobain aja. Lontong kari daging. Oke guys. Gue makan dulu ya. Nah. Ini lontong karinya itu enak ya guys. Dan kuahnya juga ringan. Kuah karinya ringan. Dan lontongnya itu lembut banget. Tapi tetep ini juaranya itu adalah nasi-nasian disini. Karena cocok banget. Itu daging apa? Cacabai hijaunya berserta dengan sambal hijaunya itu. Wah mantep banget guys. Jadi sangat recommended untuk kalian makan-makanan nasi. Di Santai Resto All Dining ini. Jadi selamat mencoba untuk makan disini ya guys. Nah guys. Jadi gue udah breakfast disini. Terus Pak Bani ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman viewers dari Semproncok OMG? Ya. Harus cobain disini. Terutama untuk keluarga-keluarga yang pengen staycation disini. Karena semua staycation disini harus kesini. Karena banyak fasilitas-fasilitas buat anak yang akan memanjakan mereka untuk tidak akan minta pergi kemana-mana. Dan untuk makanan, breakfast disini juga semuanya komplit, tasty dan servicenya juga. Baru ya. Baru. Baru ini. Dan baru. Jadi lagi hits juga kayaknya di tim promosinya lagi gencar-gencarnya di Instagram. Karena ini youtuber-youtuber gitu guys. Betul. Jadi ini worth it banget untuk dicobain. Dan harganya juga masih dalam range yang oke. Dengan fasilitas yang bagus. Dan interiornya, suasananya buat family itu oke banget. Baik. Oke thank you. Pak Bani untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton.